Di pulang dia habis kena perus Oke halo semua jumpa lagi sama Bang Amin Dan di video kali ini Bang Amin dapat kiriman laporan lagi Bahwa member MLN ini sudah memasuki ke desa lagi Dan kali ini laporannya dari Instagram ya Langsung mengirimkan ke Bang Amin Di sini ada Medan Perbaungan Berarti di daerah desa perbaungan ada member Lagi memprospek orang-orang di desa Dan nanti juga ada videonya Walaupun video yang singkat ya Ini jadi pelajaran juga buat kita semua Masyarakat Indonesia, masyarakat Medan Hati-hati banget sama member dan juga sama MLM lainnya Oke sekali lagi ini adalah laporan dari Instagram Bang Amin ya Ini ada Medan Perbaungan Dan langsung mengirimkan ada gambar Dan juga ada video singkat Dan ini bukti bahwa mereka para member Ada di daerah desa perbaungan, di daerah Medan Dan di sini keterangannya mereka lagi presentasi Di sebuah rumah Dan di sana ada banyak anak muda yang terjerat Oke di sini Bang Amin sudah ada fotonya Bisa kalian cek aja itu foto Di sini mungkin ada beberapa orang Ada anak muda, ada orang tua juga Yang bercampur di sebuah rumah kontrakan mungkin ya Dan di sana juga ada kelihatan ada anak-anak bermain Ini menandakan bahwa ini benar-benar di kampung Ini bukan di kota dan juga bukan di sebuah gedung ya Dan kita cek di sini mungkin mereka kayak baru permulaan Baru permulaan bakal kayak membuat sebuah presentasi Oke langsung aja ini sekarang kita akan lihat sebuah video Yang dikirimkan oleh orang melapor ke Bang Amin ini Dan ini dia videonya Ini video singkat, sesingkat-singkatnya Tapi ini jadi pelajaran juga buat kita Jangan sampai menganggap remeh Para memberi zaman sekarang Karena mereka sampai sekarang masih beroperasi Dan ini dia videonya Nah ini dia guys, rupanya si cewek ini diprospek di tempat lain Dan background di belakang dia ini Rupanya ini rumah warga dan bukan presentasi Jadi Bang Amin salah sangka Bang Amin kira di belakang ini ada tempat presentasi Rupanya bukan Tuh liat guys Selalu mengingatkan orang-orang Ini sudah merambah ke desa-desa Dan kenapa orang-orang melaporkan ke Bang Amin Karena mereka melihat video Bang Amin di Youtube Jadi mereka melaporkan ke Bang Amin dengan cara mengirimkan sebuah video Agar supaya orang-orang yang ada di sana Dan juga orang-orang yang seluruh Indonesia Nggak lagi terjebak sama memberi Dan tujuan utama juga di UG Dewan Channel adalah Untuk membasmi para-para orang-orang halu kayak gini Membasmi para-para MLM yang mengajak orang Menjebak orang dari berbagai daerah Menjebak orang dari mungkin dari door to door juga Menjebak ibu-ibu Menjebak orang-orang desa untuk diajak bergabung ke sebuah MLM Dan akhirnya ibu-ibu itu rugi Dan akhirnya mengeluh Dan juga siapa tahu orang-orang yang diajak sama mereka adalah orang-orang susah Mereka harus kayak mengutang ke sana kemari Menjual apapun yang mereka punya untuk bergabung ke sebuah MLM ini Kan sangat disayangkan Kan sangat disayangkan Jadi mending daripada jadi apa-apa Enaknya kita beberkan Enaknya kita viralkan di sosial media Terutama di Youtube Supaya nggak ada lagi korban berikutnya seperti ini Oke sekali lagi Buat warga Medan Buat warga perbaungan Hati-hati sama member kinet yang ada di sana Karena mereka sampai sekarang Sekali lagi Masih beroperasi Mereka masih belum kapok Oke cukupin aja video kali ini Semoga terhibur Semoga terinspirasi Semoga nggak ada lagi korban berikutnya Dan sampai jumpa di next video Assalamualaikum Bye-bye